Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpama Negi Chow Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Teman-teman, dulu sering saya ingatkan pada teman-teman Dan mengajak teman-teman untuk segera memiliki burung murai batu Karena saya ingin teman-teman nantinya bukan hanya sebagai penonton Di sini saya sudah bisa membuktikan pada teman-teman bahwa Kelas lagbet ini bakal terpuruk ya Dengan ditandai murai harga lagbet Dan juga banyaknya pemain lagbet Yang berbondong-bondong migrasi ke kelas murai batu Diperpalah lagi teman-teman Yaitu banyaknya influencer dan trendsetter Yang dulu saya katakan trendsetter itu karena apa Dulunya itu vokal di dunia lagbet Dan sering mungkin ya jadi pemain lagbet Menjuarai lagbet ya di kelas lagbet ini Dan juga mungkin jual beli lagbet di situ Memanfaatkan momentum lagbet ini Sekarang banyak yang berpindah teman-teman Ke kelas murai batu Hanya sebatas mungkin ya hanya sebatas Membicarakan murai batu Atau juga tetap mencari keuntungan di murai batu Ya saya senang ini teman-teman Ya saya senang Kenapa dengan adanya mereka ini Pindah ke kelas murai batu Membicarakan tentang murai batu Maka disini nanti ada kontribusi dari mereka Dengan adanya mereka membicarakan ini Maka nanti murai batu itu akan tambah lebih besar lagi teman-teman ya Seperti itu Walaupun terkesan itu Hilang idealisnya Hilang karakternya Dan terkesan hanya sebatas mencari keuntungan di dunia burung Tapi es oke Saya suka ya Teman-teman Sedikit saya cerita ya Awal saya jadi juri burung itu memang Dulu itu memang kelas lagbet itu luar biasa teman-teman Itu ramai Cuman Saya Jujur ya Dulu saya itu paling Gak suka gitu ya Dengan kelas lagbet waktu bertugas itu Menjuri teman-teman Saya gak senang Gak senangnya apa Karena dengan hiruk pikunya ya Penilaian tempo dulu Dulu belum ada poin Dulu itu hanya teriak Jadi ada teriak Ada keliling Ada rolling Sesuatunya kayaknya itu gak jelas sebenarnya teman-teman ya Kenapa saya katakan gak jelas Dan itu juga gak mungkin Karena kita sebagai manusia Tentu saja ada kelemahan Ya tidak semua orang itu multitalking ya teman-teman ya Satu contoh nih Di saat kita menjuri teman-teman 01 60 Waktu itu kan lagbet ramai tuh ya Taruh nih 01 60 Kita itu saat menilai burung 01 Kita juga harus punya nilai di 60 Ya Disitu kita teriak Teriak-teriak-teriak ya Waktu itu mungkin kita dihadapkan Saya dihadapkan dengan 01 Ya saya teriakin Masih lanjut Panjang gitu ya Tapi saya juga harus mendengarkan Teman-teman saya Meneriakan Nomor 60 ini tadi Kayaknya sesuatu yang Sulit diterima akal lah teman-teman ya Tapi ya ternyata itu bertahan Dan Alhamdulillahnya Akhirnya ada suatu sistem Ini saya Patut berikan apresiasi kepada teman Saya Kang Sopyan ya Yang sudah Membuat suatu sistem Yaitu Pakai poin Ya Beliau menggunakan 3 poin Dan itu Terus berkembang Dan perlu teman-teman ketahui juga Walaupun Saya itu Tidak suka Dan cenderung jengkel Gitu ya teman-teman ya Tapi tetap Saya itu disitu Ada suatu pemikiran Gimana sih caranya Kita buat Sistem Agar ke depannya Lebih baik lagi Yaitu Saat saya ada di OP Dan perlu teman-teman ketahui ya Yang mencetak Sistem Benera 4 Penilaian pinggir Itu adalah OP Ya setelah Bang Sopyan Menggunakan benera 3 Dengan cara dilempar Dulu saya Dengan OP Membuat satu sistem Yaitu dengan Penilaian pinggir Waktu terus Berlalu Dan ternyata Teman-teman ya Ribetnya Di kelas lagbet ini Tidak Kunjung tuntas Dengan adanya Sistem yang Dibuat Dan terus Dikembangkan Ternyata ini Tidak Menyelesaikan Permasalahan di lagbet Intinya apa Tetap Kelas lagbet itu Saya lihat Apa ya Ricuh lah teman-teman Sulit memang Ya Dan penuh Pemikiran Di kelas lagbet Disitu banyak upaya Dari teman-teman Begitu juga saya Tetap ada upaya Bagaimana lagbet ini Bisa bertahan Tapi toh nyatanya Memang lagbet ini Tidak bisa bertahan 2019 Saya sering mengatakan Pada teman-teman Bukan di youtube ya Tapi di facebook Bahwa Lagbet ini Mulai ada penurunan Dan saya Yakini Nantinya lagbet ini Bakal Akan tertinggal Ditinggalkan oleh Pemain-pemainnya Gitu ya teman-teman Teman-teman Dulu saya sering ingatkan Pada teman-teman Untuk mulailah Merawat murai batu Agar teman-teman itu Bisa Mengikuti setiap perkembangan Di dunia burung Jadi teman-teman itu Tidak harus Menjadi penonton Sekarang Ataupun teman-teman Agak kesulitan Untuk mengikuti Ya Perkembangan di dunia burung Dengan adanya Channel Upamane Kicau Saya coba Untuk memberikan Sebuah edukasi Bagaimana Merawat Atau mencetak Murai batu Mulai dari nol Dengan perjalanan Waktu Banyak Dari Teman-teman Ya Testimoni lah Hitungannya Seperti itu Dulu saya pernah Bikin WA Teman-teman ya Hanya saja Saya sengaja Hapus Karena itu Sesuatunya Sudah tidak Efektif lagi Karena itu Sangat menyita Waktu saya Dengan adanya Pesan Sehari itu Bisa 1500 2000 pesan Saya bingung Teman-teman Mau jawabnya Seperti apa Sedangkan Saya juga Aktif di Mensos Ya Setiap saya Posting Di youtube Mungkin ya Itu saya juga Harus Membalas Komentar Dan juga Di facebook Gitu ya Itu juga kan Saya harus Bersosialisasi Pada teman-teman Itu kehidupan saya Gitu ya Teman-teman ya Jadi Waktu saya Sangat tersisa Waktu saya Sangat tersita Dan akhirnya Saya memutuskan Untuk Sudahlah Saya tidak Pakai WA Ya Namun Alhamdulillah Teman-teman Disini Yang bisa saya Katakan Bahwa banyak Dari Pemain-pemain Baru ini Teman-teman Ya Sekarang itu Mendominasi Di kelas Murai Batu Wajah-wajah Baru itu Sekarang Mulai Mendominasi Ini senang Saya Katakan Senang Dan ini Akan Terus Berkembang Terus Nah Sekarang Teman-teman Untuk teman-temanku Yang belum Memelihara burung Murai Batu Yang masih Mempertahankan Lagbet Sudah deh Percaya apa Kata saya Mulailah Teman-teman Mencari burung Murai Batu Mulailah Mencetak Burung Murai Batu Jangan sampai Nanti Yang sekian kalinya Teman-teman Jadi seorang penonton Aja Dan Ingat teman-teman Kelas Murai Batu Ini akan Terus Berkembang Menurut saya Perkiraan saya Ya untuk Sepuluh tahun Kedepan lah ya Itu tetap Bertahan Untuk kelas Murai Batu Maka teman-teman Tidak ada Kata Terlambat Mulailah hari ini Untuk Memelihara Burung Murai Batu Gitu ya teman-teman ya Berusaha untuk Mencetak Burung Murai Batu Sebagai burung Kacauan Agar teman-teman Itu nantinya Tetap eksis Di dunia burung Gitu ya teman-teman ya Tidak ada Alasan lain Ingat teman-teman Kelas Lagbet itu Terpuruk Dengan Adanya Harga Lagbet itu Sekarang Sangat murah Dan cenderung Terus Murah Banyaknya Pemain-pemain Dulunya Pemain Lagbet Nasional Yang berbondong Ini sekarang Pindah ke Kelas Murai Batu Dan Dulunya Mungkin Teman-teman Melihat Seorang Transletter ya Ini kan Seorang Transletter Ini kan Dijadikan Barometer Ya Jadikan Panutan Yang sekarang Sudah Banyak Beralih Kelas Murai Batu Ya Mulai Dari Sebatas Membicarakan Tentang Murai Batu Ya Mungkin Kalau Influencer Di Youtube Mulailah Mulainya Mereka Itu Membicarakan Tentang Murai Batu Dan Ada Juga Teman-teman Yang Dulunya Pemain Nasional Ya Sekarang Mungkin Tidak Main Di Kelas Murai Batu Namun Memanfaatkan Momentum Yang ada Mencari Keuntungan Dengan Menjual Masteran Masteran Yang Diperuntukkan Untuk Murai Batu Gitu ya Teman-teman Mulailah hari ini Untuk Memerawat Burung Murai Batu Dengan Teman-teman Konsisten Melihat channel Umpaman Kicau Mudah-mudahan Teman-teman Nantinya Mendapatkan Informasi Dimana Teman-teman Bisa Mendapatkan Calon Burung Ya Atau Rawatan Ya Yang Bagus Gitu ya Teman-teman Dan saya Akan Bantu Itu Untuk Teman-temanku Semuanya Saya Akan Berusaha Memberikan Informasi Yang Betul-betul Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Saya Rasa Cukup Sikan Kalau Ada Pertanyaan Nanti Silahkan Telepon Saya Sukses Selalu